Pendidikan itu bekal sangat penting ya, jadi bukan cuma makanan aja yang bekal ya, tapi pendidikan itu sangat penting sekali untuk anak kita. Penting dan salah satu yang sangat primer ya. Iya, dan kita juga harus tahu cara bagaimana memberikan pendidikan yang praktis dan bisa diterima oleh anak kita dan mudah. Betul sekali, investasi. Nah itu dia. Nah, livers pendidikan itu sangat penting, kembali saya katakan lagi, terutama bagi anak-anak, kita harus membekali mereka bagaimana menata hidup mereka ke depan. Nah, kami punya film animasi 3D Superbook. Film animasi ini hadir untuk mendidik anak-anak mengenal Tuhan lebih dekat lagi dengan menyaksikan kisah-kisah yang ada di Alkitab. Jika Anda penasaran gimana serunya Superbook, yuk kita lihat cuplikan videonya berikut ini. Film Superbook itu menyenangkan, terus ada animasinya yang sangat keren. Yang saya dapat itu kalau kita di sekolah juga enggak boleh menyontek. Kita harus setia sama Tuhan Yesus untuk baca Alkitab, berdoa, terus untuk menguji nama Tuhan. Yang aku dapat sih, kita harus lebih setia sama Tuhan. Yang setia sih kita harus berani ya, berani memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Filmnya Ngajal Inggrisen jadi pemberani. Saya mendapat pelajaran di Superbook, percaya diri, menghargai diri orang lain. Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan dan orang tua. Ngedoain supaya aku enggak berantem lagi sama kokonya saya, enggak ngomong kasar lagi. Superbook mantap! Ya menurut saya media televisi sekarang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton itu yang mereka serap. Di usia-usia sekarang itu anak-anak lebih banyak cepat sekali belajar dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari televisi pada khususnya. Sayangan Superbook menurut saya bagus karena yang pertama mengkombinasikan antara kebenaran firman Tuhan dengan cerita di kondisi pada zaman sekarang, pada realita. Jadi anak-anak enggak cuma dapat firmannya saja, tapi mereka bisa lihat real aplikasinya ke dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti apa. Menurut saya itu film Superbook dasyat sekali ya karena bisa menginspirasi anak-anak. Jadi anak-anak mengerti, tahu tokoh-tokoh Alkitab gitu. Jadi itu sangat menginspirasi sehingga bisa menimbulkan iman anak-anak. Saya aja yang nontonnya timbul iman saya ketika menonton Superbook gitu. Apalagi anak-anak ya. Livers pastikan Anda memiliki film Superbook ini di rumah. Nah, cara mendapatkannya mudah sekali. Anda cukup daftarkan diri menjadi mitra CBN dengan donasi minimal 150 ribu rupiah per bulan. Anda sudah bisa memiliki dua buah DVD film animasi 3D Superbook ini. Bukan hanya memberikan tontonan yang baik untuk anak-anak juga. Anda turut membantu program Solusi Life tetap terus tayang. Jadi tunggu apa lagi? SMS kami sekarang juga. Livers kita beralih ke kisah hidup seseorang yang terpanggil untuk mendidik anak-anak di daerah pedalaman. Namanya adalah Holland Sihaloho. Ya, sebagai seorang pemuda Holland Sihaloho bisa saja memilih untuk mengejar karir. Namun karena kasih dan bimbingan Tuhan, Holland akhirnya mengambil keputusan untuk mendidikan sekolah. Guna membantu anak-anak di daerah Talang Mamak, Riau. Suku Talang Mamak ada suku pedalaman yang sampai sekarang masih hidup dan berkembang di pedalaman Riau. Suku ini tersebar di empat kecamatan, yaitu kecamatan Batang Gansal, Cenaku, Kelayang, dan Rengat Barat Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Suku Talang Mamak hingga kini banyak menggantungkan hidupnya pada hasil hutan yang mereka huni. Waktu kali pertama saya ke sana, keadaan mereka itu sungguh sangat tertinggal. Karena di tengah-tengah kemajuan zaman, sangat sedikit sekali suku Talang Mamak ini yang mengecap pendidikan. Jadi mereka ini sangat tertutup. Karena apa? Suku-suku yang ada di sekitar mereka itu menganggap mereka ini. Tapi ada satu kerinduan mereka yang saya dengarkan dari beberapa penjelasan-penjelasan orang tua. Seandainya ada sekolah di dusun kami. Dari situ muncul inspirasi dalam hati saya, dalam pikiran saya untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka harapkan. Kita mengetahui bersama bahwa pendidikan itu begitu penting untuk mengubah kehidupan seseorang. Dengan pendidikan, kita percaya dia bisa menjadi orang yang berhasil, mampu bertarung, mampu bersaing dengan semua suku-suku. Lebih kurang satu tahun setelah saya berkunjung ke sana, Tuhan baru membuka jalan. Saya membangun kali pertama itu tiga kelas dengan uang yang terbatas, semuanya terbuat dari papan. Tanpa ada kontraktor, tanpa ada tukang, kita kerja swadaya dibantu oleh tenaga masyarakat. Tiga bulan kemudian, Sekolah Talang Mamak Mandiri berdiri di Kecamatan Talang Jerinjing dengan jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 57 siswa. Setelah sekolah berdiri, anak-anak pun memiliki banyak sekali perubahan. Saya melihat banyak sekali perubahan. Mereka sudah mulai hormat, mereka sudah senang berpakaian seragam putih merah, sudah senang memegang ballpoint yang dulunya itu menjadi sesuatu yang aneh buat mereka. Anak-anak sudah punya cita-cita, ingin jadi tentara, ingin jadi polisi, sudah banyak. Dan orang-orang tua pun begitu mendukung kami. Setelah berjalan sekolah, kami pun sudah dimentor dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indira Giri Hulu. Setelah sekolah berdiri di Talang Jerinjing dan Durian Cacar, tantangan pun silih berganti. Ada pihak yang ingin mengambil alih sekolah. Dan kedua sekolah yang didirikan tidak mendapatkan izin mengikuti ujian nasional, hingga membuat beberapa siswa mengundurkan diri dari sekolah. Sekolah ini sampai saat ini memang belum ada surat izin operasionalnya, namun kita tidak berkecil hati karena kita tahu bahwa jika Tuhan yang membuka sekolah ini, maka tidak ada kekuatan manusia untuk menutupnya. Oleh karena itu, hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita dengan mencoba bekerjasama dengan homeschooling Logos Jakarta. Sehingga anak-anak yang seharusnya sudah ujian nasional, mereka boleh ujian nasional. Kebetulan kami kenal baik, Pak Holan membangun pelayanan, lalu kemudian dia cerita terkait dengan Talang. Saya mencoba untuk membangun kerjasama dengan mereka. Menolong anak-anak yang ada di sana yang saya dengar informasi bahwa mereka itu sulit untuk pendidikan terkait dengan lingkungan dan lain-lain yang tidak membangun. Lalu kemudian saya bilang, oke, kita coba bangun sama-sama. Walaupun untuk ujian nasional, anak-anak Talang Mamak ini harus datang ke Jakarta, namun mereka tetap belajar dengan semangat. Seperti yang dialami oleh dua anak dari suku Talang Mamak, Leni dan Sibek yang telah melanjutkan sekolahnya di Jakarta. Seneng nggak di sini? Seneng. Seneng banget. Ya kan bisa belajar bareng teman-teman, rame. Terus ada guru, kalau di Talang kan nggak ada guru pembimbing. Tapi ya belajar sendiri gitu. Jadi di sini kan ada guru, teman rame. Ya pokoknya enak lah. Terus Leni cita-citanya mau jadi apa sih? Pengennya sih sekretaris. Keluarga sekarang gimana di Talang? Keluarga ya masih tinggal di Talang. Ada kangen nggak sama keluarga? Ya kangen itu udah pasti. Tapi mau gimana? Nanti kan suatu saat juga pulang, pasti ketemu lagi kok. Si B paling seneng belajar apa? Biologi, soalnya kan bisa mempelajari tentang makhluk hidup gitu. Tentang tumbuh-tumbuhan. Biasanya kalau lagi nggak belajar, ngapain? Kalau lagi nggak belajar sih, ya selain bantuin Ibu nggak ngapa-ngapain. Ya baca-baca buku sih suka juga. Nah terkait dengan si B dengan Leni, di sini mereka belajar full. Ya di sini sampai dengan Jumat. Dan tujuannya adalah untuk membangun hidup mereka masa depan mereka. Itu yang kami inginkan untuk mengangkat Talang bahwa kalau bisa mereka sampai lulusan serjana. Dengan adanya pendidikan bagi suku-suku terpencil, harapan bagi anak-anak daerah untuk maju selalu ada. Ya saya berharap supaya kemudian mereka yang berada di daerah khususnya di pelosok, ya bisa diangkat statusnya untuk harus naik. Tadalah kalau misalnya orang tua berada dari kalangan petani, ya minimal mereka jadi serjana. Sebagai orang yang telah mengenal kasih Tuhan, kita jangan berdiam diri saja. Mari kita berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Sekecil apapun itu, pastilah itu sangat berarti. Memang masalah pendidikan itu tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Tapi mari kita melihat, mungkin pemerintah kita terbatas dalam banyak hal. Sebab itu, siapapun kita yang ingin memajukan bangsa ini, ayo kita berbuat sesuatu supaya anak-anak bangsa ini terlepas dari kebodohan. Kalau mereka mengecap pendidikan, mereka pasti maju. Mereka pasti cerdas. Mereka pasti bisa bersaing dengan siapapun. Livers, saya percaya ketika saya duduk di sini dan Anda di sana, kita lebih dari sekedar kagum ketika menyaksikan tayangan tadi. Tetapi ada satu dorongan di dalam diri setiap yang menonton. Di antara Anda ada yang terpanggil untuk melakukan sesuatu. Saya mendapat satu kata, new hope. Mungkin Anda berpikir, saya juga butuh pengharapan. Tetapi, Livers, betapa bahagianya ketika kita ditunjuk sebagai seseorang untuk membawa pengharapan bagi orang lain. Dan tentu saja, orang-orang itu adalah orang-orang yang membutuhkan pengharapan, sama seperti saya. Dan tahukah Anda, pengharapan itu saya dapat di dalam Yesus. Artinya, tidak ada orang sakit menyebutkan orang sakit. Orang sehatlah yang menyebutkan orang sakit. Jika kita mampu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, mungkin walaupun itu kecil, tapi apa yang kita lakukan itu bisa mencerdaskan anak-anak kita. Ini melihat di sekitar kita, di sekitar Anda. Masih ada banyak anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Dan saya percaya, jika Anda menyaksikan program ini, ada satu hal dan ada satu alasan untuk kita, siapkah kita, jikalau Tuhan menentukan Anda sebagai seseorang yang membawa pengharapan bagi orang lain. Namun saat ini, saya mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyatu kepada pengharapan yang sejati, yang sudah datang ke dunia, dan membuat pengharapan baru bagi semua orang yang mempercayai dalam nama Yesus. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini saya bersama dengan seluruh lifers, Tuhan, kami berdoa. Kami tahu bahwa di dalam setiap kami, ada satu dorongan, ada kerinduan, untuk bisa melakukan sesuatu, dan apa yang kami lakukan itu benar-benar bisa menjadi hal yang bermakna dan berdampak, terutama bagi generasi bangsa ini. Buka mataku, buka hatiku untuk bisa melihat sekelilingku. Dan aku percaya ketika aku menyatu dengan engkau, Yesus, sebagai pengharapan yang sejati, maka aku siap, dan siapkan aku Tuhan, untuk menjadi seseorang yang mampu membawa pengharapan bagi anak-anak, bagi generasi masa mendatang bangsa ini. Dan kami juga berdoa bagi seluruh pengajar, guru, dan pendiri sekolah. Tidak hanya talang mama, tapi juga di setiap daerah, di pulau Indonesia. Kami berdoa, mereka adalah orang-orang yang kau pilih. Kami percaya, engkau juga yang akan memperlengkapi mereka atas segala kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus. Amin. Live Earth, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Dan kami ingin membuka line telepon kami bagi seluruh pemirsa yang ingin berkonsultasi atau ingin curhat dengan kami. Silahkan, tumpahkan seluruh pergumulan hidup Anda dengan menghubungi nomor-nomor yang ada di layar kaca televisi Anda. Dan juga, jangan lupa untuk daftarkan diri Anda menjadi mitra CBN. Dan paket DVD Superbook ini akan menjadi tontonan seru bagi anak Anda di rumah. Dan kami akan tunggu SMS Anda sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Betul sekali! Dan yang pasti, jangan lupa untuk terus menyaksikan Solusi Live! Dan kami hadir untuk bisa menginspirasi Anda. See you next episode! Bye! God bless you! God bless you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax